Ya baiklah sebelum kita akhiri langsung ya untuk partai ini di 16 besar ya Langsung kita intip aja jadwal besok Sebelum kita akhiri semuanya Dan Indonesia melaluskan sebanyak 6 wakil di antara 5 mes besok yang akan bertanding Lewat Alwi Farhan, Naester Wardoyo, Putra Tegas, Jasita Pebi, Komangayu, dan Lani Recil ya Sayang sekali tadi Rama Iremia di partai terakhir yang cukup besar sebenarnya pulang untuk berhasil melaju Ternyata harus main rubber dan di rubber mereka kandas 1821 Langsung saja kita intip besok jadwal Indonesia Sebanyak 3 lapangan yang akan dipertandingkan besok dimulai seperti biasa hari ini jam 11 Waktu Indonesia bagian Barat dan Indonesia paling cepat akan bertanding lapangan keempat Lapangan ke-2 ada Alwi Farhan yang akan bertanding ya Mungkin paling cepat ada lapangan ke-2 karena lapangan ke-1 itu pemain-pemain tangguhnya semua yang mungkin akan agak lama ya Alwi Farhan yang akan bertanding berharap-harap dengan Cengkai yang mengalahkan Cesar Rina Rustavito sebelumnya Dan kalau misalkan menang tadi maka Indonesia memastikan diri tiket di semifinal ya Sama seperti Ester dan Komang yang saling bentrok ya Sayang sekali tadi Cesar Iren kalah ya di 16 besar ini dan Cengkai lah yang memenangi laga dan Alwi Farhan harus berharap dengan Cengkai untuk melaju ke semifinal Rekom pertemuannya jelas belum pernah bertemu tapi kita harapkan Alwi Farhan bisa Mengalahkan Racing Star Taipin ya dari pemain kualifikasi berhasil melaju ke babak utama dan kali ini tembus ke babak quarterfinal Harapannya Alwi Farhan bisa memenangi laga ini untuk menampak lebih lanjut sampai ke babak puncak ya Pertandingan akan diselenggarakan kurang lebih 13.40 waktu Indonesia bagian Barat di 8 ke-2 Di jam yang sama ada di 8-1 lewat Ganda Putra Putra Tegas ya Putra Tegas akan berhadapan dengan wakil Taipei juga Ya reku pertemuannya 0-0 juga Putra Tegas cukup bermental ya kemahat tadi ya di 16 besar ini Setelah mengalahkan wakil dari Thailand dengan pertarungan 3 game juga Padahal prediksinya yang menang adalah Ram Airim ya Nah kalau Putra Tegas enggak terlalu diprediksi bakal menang dengan Enggak diprediksi bakal menang ya tapi ternyata mereka pula yang menang Ram Airim ya yang kalah ya Ram Airim ya rekor hatinya 0-0 lawan Taipei ini Dan akan dipertandingkan bebarengan dengan mungkin sama Alwi Farhan Nanti di 13.40 atau jam 2 siang besok ya Lalu partai selanjutnya ada Lani Rachel yang akan dipertandingkan Jam 14.30 selanjutnya 1 jam berikutnya ya di lapangan kedua Lani Rachel sudah di ketahui ya pemenangnya Tadi belum ada ya jadi memang harus catat lagi Lawannya adalah Sung Yu ya Sung Yu asal Taipei juga Ya praktis lawan kita semua adalah Taipei yang mulai dari partai pertama sampai ke partai terakhir Indonesia Hanya ada 2 Indonesia saja yang tidak berhadapan dengan Taipei karena saling bentrok ya Itu tadi Lani Rachel akan bertanding berhadapan dengan Taipei juga di jam 14.30 ya setengah 3 sore Di jam yang sama ada Komangayu berhadapan dengan rekan senegara Esther untuk memperbutkan tiket babak semifinal Seperti di Drawing Australia kemarin juga hampir mirip ya Dan dimenangi oleh Esther kemarin dengan headweight sekarang udah 3-1 Tapi gak tau siapamun yang menang kita dukung terus ya sampai juara tentunya ya Esther kalau juara disini gak nambah ranking tapi poinnya nambah sedikit ya Lalu kalau Komangayu Cdwi kalah disini pun naik peringkatnya ke 42 dunia tapi kalau juara bisa naik ke 40 dunia ya Partai selanjutnya Indonesia harusnya ada tadi Rahma Iremia di partai kelima tapi sayang sekali kalah Jadi kita langsung loncat ke Jesse Tapebi di 15.20 waktu Indonesia bagian barat lapangan 1 Berhadapan dengan wakil Taipei lainnya yaitu Li Chuchan dan Lin Yen Yu Raya kepertemuannya juga sepertinya belum pernah bertemu ya Belum pernah bertemu karena Jesse Tapebi adalah pemain lapis-lapis Indonesia Jadi jarang bertemu dengan pemain-pemain top lainnya Ya sepertinya itu saja untuk jadwal besok perempat final Indonesia yang akan bertanding di turnamen kali ini Kita dukung terus ya semoga besok juga ada kegembiraan dengan banyak menangnya dibandingkan dengan kalahnya Hari ini secara keseluruhan memang lebih banyak menangnya tapi agak kecewa di partai terakhir tadi Karena harapannya kita memberikan peluang lebih banyak menang buat Rahma Iremia Tapi ternyata kita kalah prediksi dibandingkan dengan official tuan rumah yang lebih menjagokan mereka menang ya Pemain mereka dibandingkan dengan kita ya Tapi apapun itu tetap semangat buat kita semua terima kasih banyak ya atas support kalian semua Udah ngawal-ngawal Indonesia lewat channel Miminimari Sampai tuntas di hari ini untuk Indonesia semuanya walaupun ini belum selesai semua Tapi Mimin ucapkan terima kasih banyak buat segera moderator Bang Gajah, Kak Siti, Bu Dokter, dan Bang Del Dan ada juga Bang Kur ya terima kasih juga teman-teman yang Mimin hormati Bang Rion Dan ada Ivaldo Rivera baru bergabung Bang Asar dan Bang Asep Dua sejoli Tulangboro ya sudah bergabung lagi Ada Bang Anjar dan ada Bang Fatan juga Bang Oki, Bang Oki Riyadi ya Bang Sidik juga sedari tadi juga sudah mampir ya Terus ada Kak Main, Bang Ari Budianto Dan ada juga teman-teman lainnya sebelumnya Ada Prastio Dan semuanya lah ya Bang DJ, Bang Rijal, Bang Rizki Sumarni ya Syakila Channel dan semuanya ya Yang Mimin lewatkan mungkin ya Terima kasih banyak atas support kalian semua Mimin doakan kita semua rezekinya lancar ya Sehat selalu dan tetap semangat Tentunya kahul Indonesia sampai tuntas Sampai juara di tenama kali ini Victor Kaisang Masters 2024 BF Super 100 Kita jumpa lagi besok di jam 11 Waktu Indonesia Bagian Barat Sampai jumpa Salam Olah Raga